Ciri Al-Guruba adalah orang-orang yang baik tapi mereka sedikit di tengah-tengah orang yang buruk dan sangat banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalat, Wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammadin Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah ila yawmul qiyamah Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang siapa itu orang-orang yang terasing man hum al-Guruba ya Rasulullah siapa orang-orang yang mendapatkan kemuliaan patu balil-Guruba beruntunglah orang-orang yang terasing itu Rasulullah SAW menjawab mereka adalah nasun salihun khulilun fi nasin su'in kathirin man ya'sihim aksaru mimman yuti'ah ciri al-Guruba adalah orang-orang yang baik tapi mereka sedikit di tengah-tengah orang yang buruk dan sangat banyak orang baik sedikit di tengah-tengah di lingkungan orang-orang yang buruk tidak baik yang sangat banyak orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang yang mengikuti mereka orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang yang menaati mereka itulah Al-Guruba kebenaran di dalam Islam tidak diukur dengan banyak kebenaran di dalam Islam tidak diukur dengan suara mayoritas belum tentu yang banyak yang mayoritas itu adalah yang baik karena itu orang yang benar orang yang baik orang yang hebat adalah bukan diukur dengan banyak atau tidak banyak tapi diukur dengan sejauh mana dia konsisten berada di jalan Allah sejauh mana kita selalu berada di jalan yang benar sejauh mana kita selalu menjadi orang-orang yang soleh bahkan muslih orang soleh orang yang baik dan melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat meski kita sedikit meski kita dianggap aneh meski kita terasing bahkan pengikutnya lebih sedikit daripada para pengikut kemaksiatan penggemarnya lebih sedikit daripada penggemar kemaksiatan lihat status-status kemaksiatan begitu viral tapi status-status dakwah status ketaatan status-status ajakan kepada agama Allah kurang banyak diminati tidak masalah karena itu adalah ciri orang yang benar ciri orang yang termasuk al-gurubah sebagaimana dikatakan oleh Nabi salallahu alaihi wasalam kita juga ingat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah berfirman a'udzubillahimina sayutanurrajim bismillahirrahmanirrahim wa intuti aksarumam fil ardi yudilluka ansabidillah jika engkau wahai Muhammad mengikuti majoritas kebanyakan manusia yang ada di muka bumi yudilluka ansabidillah maka mereka itu orang yang banyak itu akan menyesatkan mudari jalan Allah Nabi diingatkan kita sebagai umat Nabi apalagi diingatkan untuk tidak mengikuti mayoritas untuk tidak mengikuti kebanyakan karena mayoritas atau kebanyakan itu biasanya jauh dari jalan Allah jika engkau mengikuti kebanyakan manusia maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah karena itu Sayyidina Umar bin Khattab beliau selalu berdoa Allah jadikan kami kelompok yang sedikit mudah-mudahan kita termasuk Al-Guruba kelompok yang sedikit tapi baik tidak termasuk kelompok yang buruk meski banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih